Hai tada nah ini guys nih sudah matang penampakannya jari hijau bawang wanginya enjol guys perut jadi lapar nih desian makan sama lalap asin nasinya nasi anget pokoknya sama ada goreng-gorengan weh pokoknya menggai sasendol Oke guys sampai di sini dulu hai hai guys selamat pagi pagi-pagi ini guys di minggu yang sangat cerah ini aku mau membuat sambal hijau yang dari kemarin sudah aku bersihkan nih dari sejak sore gila-gila aku berhasil bawahnya sudah membayangkan nih sambal hijau dengan nasi anget bulan wuh mantap dengan lalap dan teman-temannya teman-temannya maksudnya ikan-ikannya lauk-lauknya Oke guys bagaimana cara membuatnya atau mengeksekusi sambal hijau ini Oke ikuti deh kita langsung iris-iris-iris-iris oke ikuti stage you sudah aku siapin nih 250 gram rawit hijau yang sudah aku bersihkan tentu saja guys sudah cuci bersih dan 250 gram tomat yang sudah kuiris 15 siung bawang putih ini pemakaiannya lebih banyak guys kan namanya juga sambal hijau bawang Oke dan disini wanginya biar strong gitu guys biar enjul enjul mantap dan ini ada serai 3 batang nanti aku iris-iris juga itu serainya dan bumbu-bumbunya ada kaldu sapi kalau mau kaldu ayam bisa karena aku tidak ada kaldu ayam jadi aku pakai kaldu sapi ada kecap ikan 2 sendok makan sedikit gula pasir dan sedikit garam pokoknya untuk selera disesuaikan dengan lidah masing-masing Oke guys bagaimana cara membuatnya Cus kita eksekusi kita iris-iris bawangnya guys nanti ini aku mau tumis dulu bawangnya tidak harus tipis karena kan mau diboreng guys seperti ini bawang merahnya juga sama sambalnya tidak aku ulek tapi aku mau memblendernya aja guys nah serainya juga aku iris-iris guys nih seperti ini iris-iris tipis oke kita siap tumis kita panaskan nih minyaknya kita masukkan bawang putihnya kita tumis sampai harum kita masukkan bawang merahnya nah sudah agak layu kita masukkan serai dan daun jeruknya guys nih wangit banget bawangnya sumriwing sumriwing enjul nah sudah matang nih guys nih seperti ini nih oke bumbunya kita masukkan ke dalam blender sini guys ya kita akan memblendernya kita blender cabai rawitnya guys nih kita masukkan kita kasih sedikit air jangan terlalu banyak air guys kita akan menambahkannya dengan minyak goreng kita tutup kita tutup waktunya proses pematangan guys kita kasih sedikit minyak sampai ini emang ada sedikit banyak minyak guys karena biar awet kita tumis dulu tomatnya guys nah seperti ini kemudian kita masukkan kemudian kita masukkan satenya guys kita masukkan kecap ikannya kemudian kaldu nya guys nih aduk-aduk gula pasir dan sedikit garam oke kita aduk-aduk airnya sudah berkurang nih nambal ini awet sangat nih guys kalau malas-malas nyambal tinggal ambil-ambil aja oke kita waktunya menyajikannya nih uh lala benjol banget nih guys rasanya mantul santul banget nih hmm sambal hijau bawang jus kita makan aduk-aduk dan